Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Apa kabar hari ini Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat Oke teman teman Sementara ini Saya di lokasi Kebun Bapak Demperani Yang berlokasi di Dusumbutu Desa Layolo Kecamatan Bontosikuyo Saya ada di lokasi ini Kebetulan saya penasaran dengan lokasi Bapak Demperani Menurut cerita Bapak Demperani ini Dulunya Perantau Namun karena Keadaan Dirantau Kurang Amat dan kurang Bagus Maka Beliau kembali Ke kampung Dan sampai di kampung Membuka lahan baru Dan Bercocok tanam Akhirnya Beliau kembali Memperbaiki Ekonomi keluarga Dan Alhamdulillah Kembali Normal Oke teman teman Kita Lihat lokasi Kebun Yang beliau garap Menurut informasi Lokasi ini Luasnya kurang lebih 5 3 Setengah hektare Teman teman 3 setengah hektare Dan lokasi ini Tadinya merupakan Persiapan untuk Pembukaan Lahan persawahan Lokasi ini Sudah Dicetak Jadi Sawah ya teman teman Cuma Karena Pembuatan Jaringan Irigasinya Tidak sampai Ke lokasi ini Maka Persawah ini Batal Dijadikan Lahan persawahan Dan Batal Untuk Ditanami Padi teman teman Akhirnya Pemilik lahan Memberikan Lokasi ini Ke Beberapa Orang Yang siap Untuk Menggarap Dengan Sistem Bagi Hasil Saya lihat Di lokasi Kebun ini Ada Sungai Kecil Memang Pada saat musim Hujan Sungai Kecil ini Lumayan Berair Bisa Jadi Solusi Untuk Pemberian Penyiraman Air Dan kebutuhan Air Di Kebun Namun Pada saat musim Kemarau Sungai kecil ini Kering Teman teman Menurut Informasi Masyarakat Sekitar Nah Air Yang Dari Sungai Dari Pusat Pusat Bendungan Ini Tidak Sampai Ke Kebun Teman Teman Akhirnya Beberapa Orang Yang Menggarap Di lokasi Ini Bersepakat Untuk Membiayai Jaringannya Untuk Sampai Ke Masing-masing Daerah Perkebunan Daerah Kebun Yang Dagarap Dengan Memberikan Jaringan Pipa Teman Teman Akhirnya Sekarang Ini Akhirnya Sampai Dan Alhamdulillah Cukup Untuk Mengairi Semua Tanaman Kita Lihat Inilah Lokasi Perkebunan Bapak Demperani Kita Perhatikan Ada Beberapa Tanaman Yang Sudah Beliau Tanam Antara Lain Ada Terong Dan Terong Ini Disisipi Dengan Tanaman Papaya Teman Teman Jadi Tumpang Sari Antara Tanaman Terong Dengan Papaya Jadi Seselah Terong Ini Beliau Tanami Papaya Kalifornia Teman Teman Kita Lihat Tanaman Terong Lumayan Banyak Sebagian Sudah Berbuah Dan Sebagian Pula Belum Mengeluarkan Buah Kita Lihat Terongnya Sudah Ada Berapa Yang Melih 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 Ada Beberapa Juga Yang Sudah Keluar Buah Ini Pepayanya Teman Teman Perkiraan Mungkin Pepayanya Umur Kurang Lebih Ada 2-3 Bulan Masih Kecil Kecil Teman Teman Pepayanya Lihat Pepayanya Lumayan Tumbuh Subur Batangnya Mulai Agak Agak Besar Nah Ini Pipa Jaringannya Teman Teman Namun Untuk Jaringan Pipa Dalam Kebung Ini Sendiri Masih Pasang Lepas Pasang Teman Teman Karena Pipanya Belum Cukup Untuk Mengairi Semua Jadi Kadang-kadang Bawa Pepayanya Melepas Dan Memasang Di Tempat Tempat Yang Dianggap Bisa Mengairi Semua Tanamannya Terlihat Ada Juga Tanaman Di Antara Tanaman Pepaya Dan Terong Ini Ada Tanaman Pisang Teman Teman Saya Lihat Pisangnya Berjenis Pisang Tanduk Kalau Di Daerah Disini Teman Teman Pisangnya Kita Namai Pisang Tanduk Entah Kalau Di Daerah Teman Teman Sendiri Pisangnya Dinamai Pisang Apa Lihat Cukup Banyak Pisang Di Kebun Kebun Yang Digarap Pak Demperan Ini Nah Ini Kita Lihat Teman Teman Terong Sudah Banyak Mengeluarkan Buah Buahnya Lumayan Besar Dan Sebagian Juga Ada Singkong Teman Teman Oke Teman Teman Kita Ingin Berbincang Bincang Sejenak Dengan Bapak Dimperani Kita Tanya Tanya Bagaimana Pengalaman Beliau Kapan Lokasi Ini Dikalola Dan Bagaimana Sampai Bapak Dimperani Bisa Kembali Lagi Ke Kampung Halaman Kita Lihat Teman Teman Di Sela Tanaman Itu Ada Juga Kangkung Oke Teman Teman Kita Berbincang Sejenak Dengan Bapak Dimperani Yang D español Tambah Bapak Lengbong D regression selamat menikmati yang kita tanam pertama jagung selesai jagung kita mulai lagi menanam terong dengan pisang dengan pupaya dengan lomboknya juga ada kita tanam selamat menikmati 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 selamat menikmati